Terima kasih telah menonton! Bawa nyawa aja udah, gue juga gak tau lo harus bawa apa Oh iya, tas! Tas ini deh Tapi perasaannya manajer gue dulu selalu bawa tas yang gede-gede deh Ayo buruan, gak mau telat lo Sabar kali kak Duh, manpen nyari kek, ngomel-ngomel mulu Lagian lo ada-ada aja sih Mencat manajer sekalian asisten lo itu Menyusahin gue aja lo Yaudah sih, tinggal cari yang baru Gue gak yakin sih apakah dapat gantinya Apalagi bosnya kayak lo gini Pokoknya gue butuh secepatnya ya kak, lo bantuin gue Ya sudah lah, mending kita burang-berangkat Bentar lagi syutingnya dimulai nih Ayo lah, gue udah siap Kak, lo yang bener aja deh Masa gue yang nyetir sih? Ya terus siapa lagi? Lo mau gue yang nyetir? Ya iyalah, kan gue artisnya Gue yang mau syuting kali kak Kalau gue yang nyetir, bisa-bisa kita gak sampai Kalau kasih syutingnya Bisa-bisa kita ke rumah sakit, tau gak lo? Oh iya, lo gak bisa nyetir ya? Nah itu lo tau Ribet banget kalau gak ada asisten Kapan sih ini wawancaranya? Besok Oke, gue mau besok udah langsung dapet orangnya Yeay Oh my god, bentar lagi gue ketemu Louis Idola gue Dan sekarang gue jadi manager dia Oh my god, oh my god, gak bisa nafas Gue hidup mimpi apan sih gue semalem Ayo sini biar gue kenalin dulu Ya walaupun pasti lo udah kenal sih ya Iya kak, aku sering lihat di TV Nih, gue mau kenalin manajer sekaligus asisten lo Ariyani Halo kak Louis, saya Ariyani Oke Sekarang lo kerja disini ya Iya kak Lo udah makan? Belum Sama Terus sering gue makan, Ki Mau makan apa kak? Wait, kita seumuran kan? Iya Panggil gue Louis aja Oke Louis, gue mau makan bubur ayam Tapi kan ini udah sore Kayaknya udah gak ada bubur deh Gue gak peduli Lo cari sekarang Oke Aduh, lama banget sih dia Maaf, tadi gue nyarinya jauh banget Ambilin sedotan gue di dapur Tapi itu gak ada minumannya Lo tadi mesen minum juga Enggak, gue kalau misalnya makan bubur itu emang disedot Aneh banget Biasanya orang-orang kan tim bubur diaduk atau enggak Ini kok malah tim bubur disedot Buruan Oke kak Cepet Ya ampun Badan gue sakit semua Ini bukan karena gue yang udah jombong Tapi emang kerjaan gue banyak banget Wiss Malah ternyata asli menulis Sejauh banget dari apa yang gue harapin Kesel banget dulu pernah ngidolain dia Tapi gak apa-apa Gue harus tetep bertahan Buat ngebiarin hidup adik ke adik gue dan juga gue Nah ini dia Baru diomongin udah normal Halo, lo dimana? Di kos Kenapa ya? Gue gak suka baju yang lo pilih buat besok Tapi tadi lo udah bilang iya Gak mau tau Pokoknya lo harus pilih sekarang Besok aja gimana? Sekarang Kan besok gue perginya Yaudah gue balik lagi Cepet-cepet lah gue tunggu Iya bos Astaga Ariyani Ambil minum dong Haus gue Mau minum apa? Ya apa aja Yang penting bukan air comberan Oke Ini Oke Ada lagi? Enggak, lo minggir Gue mau shoot lagi Oke Aduh Gue udah muka aja sebulan aja Badan gue udah remuk rasanya Hai Oh Iya Halo Lo manager sekaligus asisten barunya Louis ya? Iya Lo? Gue Yuda Oh Lo pasti kerjanya bagus banget ya? Hah? Emang kenapa? Iya Soalnya si Louis sekarang udah jarang marah-marah tuh Jarang? Lo gak salah? Iya Kalau dulu tuh Uratnya selalu Kayak mau putus gitu loh Gak ada hari tanpa dia marah dah pokoknya Tapi sekarang lebih jarang sih Oh Wow Yaudah Kalau itu gue lanjut kerja lagi ya Pokoknya kalau misalnya lo udah apa-apa Bilang aja ke gue Soalnya gue tau kok gimana akan saya jadi anak baru Iya Makasih Agak salah tuh dia gak marah-marah Pencitraan dia tuh bagus juga Sampai bikin orang-orang terkelamuhi Wah Ini lokasi terbarunya di lo deket pantai ya Seru banget Kalau sekampungan Kayak gak pernah ke pantai aja Oh iya Katanya ada Brandon juga ya Iya Tapi dia pemeran membantu gitu Pemeran utamanya sih tetap gue Oke Nape Lo ngefans sama Brandon Iya Boleh gak lo ajak gue ketemu Brandon Enggak Kenapa Lo disitu kerja Bukan fans meeting Istasat pelit Gue bisa kok ketemu sendiri Hai Ya Ya Oh my god ini beneran Brandon Gue Ari Ani Gue fans beneran lo Oh Lo ngefans Iya 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 Tapi kayaknya lo tadi gue liat Lo ini ya Asisten temen gue ya Iya Oh my god Jadi dari tadi lo udah nge-notice gue Oh my god Udah Itu ngapain sih si Ari ngobrol sama Brandon Tch Pak gue mau foto bareng gak? Boleh dong Ari lo ngapa? Hah Kebetulan Boleh tolong fotoin gue sama Brandon gak? Ini HPnya Weh Iya Yang bagus ya Yaudah nih Satu dua tiga Udah Ih lo gak nyat ya Gapapa deh Mau sejelek apapun autografernya Gak bakal bisa bikin Brandon jadi jelek Bisa aja lo Yaudah mau selfie aja gak? Mau 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 Ayo Lo ikut gue Wih kerjaan lo masih banyak Iya iya Hai Brandon Hai Ari Ani Lo inget gue? Of course gue inget lah Oh my god Louis sini Iya bang Nanti lo sama Yuna gimmick ya Supaya kill istri dari filmnya kerasa di real life Harus banget ya Iya lah Gue sih gak masalah Tapi kalo lo keberatan ya udah sih gak apa-apa Engga kok Gue mau kok Yaudah coba gandengan sekarang Sekarang? Iya lah Kita launching filmnya sekarang bukan minggu depan Lo kenapa? Relax aja Iya Ngapain mereka pegangan tangan kiam gitu? Kimik ya? Ish Udah lah Gue gak peduli Kak 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 Jadi kalian pernah ada hubungan ya? Ayo Gimana? Kayaknya gak perlu dijawab ya Kalian bisa nilai sendiri Kak Yuna bisa Tolong kasih komentar tentang hubungannya gimana Kak Yuna Ya seperti yang kalian lihat ini Kita udah deket dari zaman pembuatan film Jadi ya Wah Berarti happy ending Apa ya Happy ending itu bisa sampai ke dunia nyata gitu ya Dih Apaan deh Mampir beli kopi dulu dong Lo dengerin gue gak sih? Iya Kenapa sih dia tadi lo marah-marah mulu? PMS lo Engga Mudah Gak jadi beli kopi Kenapa? Beli ice cream aja Gue lagi pengen yang manis-manis Baik Beliin gue yang rasa coklat Lo juga beli satu ya Gak usah Cepet Lo mau rasa apa Tanya aja ke Yuna Hah? Kok jadi ke Yuna? Gapapa Yaudah kalau lo gak mau beli Beli gue yang beliin Mau kemana? Beli ice cream lah Udah gue aja Ntar lo ketahuan lagi jalan sama cewek lain Padahal kan yang ke-publish itu Yuna Hah? Tuh anak kenapa sih? Aduh Akhirnya Sampai rumah juga Gue balik Bumen cepet banget Biasanya juga lo istirahat dulu Gamut Yaudah sana Kenapa sih harus gimi kayak gitu? Sosok anak ada hubungan Tapi gue gak mau antak ipu Tapi kenapa ya harus segal dengan segala? Ah Sabar 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 Eh wey Kenapa gue jadi marah-marah? Kan bukan lulusan gue Biarin aja Mau jutri balik Yaudah gue gak akan berulih Sumpah Aneh banget Kenapa ya sikapnya Aryani kayak gitu? Bener-bener di luar nalar sih Apa jangan-jangan dia diem-diem suka ya sama gue? Makanya gak rela Kalau misalnya gue buat kimik sama Yuna Hehehe Berarti gue punya kesempatan nih Mulai besok gue harus gerak cepet Hai Brandon Kenapa tiba-tiba disini? Gue mampir aja Sekalian beliin lo kopi Makasih Tau aja kalo gue lagi ngantuk Capek ya kerja sama Louis Ya namanya kerja pasti capek lah Lo pasti juga capek kan Kerjanya dia artis Oh iya makan siang bareng yuk Gue Dia dong Gak bisa Dia masih banyak kerjaan Ini udah waktunya istirahat kali Lo gak bisa ngelarang karyawan lo buat istirahat Gak usah Mending lo pergi sekarang Lo ikut gue Ayo kerja Lepasin gue Lo apa-apaan sih Kalian ada hubungan apa ha? Bukan urusan lo Itu urusan gue Kenapa? Karena gue bosnya Dan gue harus tau semua tentang lo Oh gitu Oke kalo itu gue resign aja Mari Sekarang gue harus ngapain Kenapa sih gue harus resign dari kerjaan itu Ini semua karena gue terlalu pake hati Lagi kenapa gue harus cemburu ngeliat Louis sama Yuna Dan kenapa gue harus marah-marah itu ke Louis Ingat Aryani lo itu miskin Lo butuh kerjaan Eh, Louis? Gue mau minta maaf Kenapa? Gak seharusnya gue nyampurin kehidupan berbadi lo Dan selama lo kerja sama gue pasti berat banget ya Gue gak bisa nemuin manajer sehebat lo Oh jadi lo ngepujuk gue kesini buat jadi manajer lo lagi Enggak Gue dateng kesini buat ngepujuk lo Jadi pacar gue Gak tau Tapi Lo pasti ngerasa aneh kan Cowok terngeselin di hidup lo Sekarang malah jatuh cinta sama lo Dan Tapi gue tetep gak peduli sih Gue bakal tetep mencintai lo secara ugal-ugalan Tapi gue juga mau mencintai lo dengan ugal-ugalan Hah? Wih Berarti maksudnya Lo juga suka sama gue? Iya Gue juga suka sama lo Kak, kak permisi kak minta waktunya sebentar kak Minta waktunya sebentar kak Mumpung saya sendirian kak Wartawan lain kesana Ini kak gimana kak Perasaannya setelah filmnya diliris Tentunya seneng banget Apalagi gue bisa dateng langsung ke bioskop dan nonton bareng fans Tapi si Yuna gak ada Kira-kira kemana ya kak si Yuna? Oh iya dia ada kesibukan jadi gak bisa ikut Terus gimana kak kelanjutan hubungan kalian kak? Maksudnya gue sama Yuna Kita cuma temenan kok Dan di sisi lain gue juga udah punya pacar Terima kasih